Hai guys, welcome back to Jamtech ID. Kembali lagi bersama aku Yolanda Mardayahya. Teman-teman apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di masa pandemik ini pastinya selalu jaga kesehatan dengan selalu mematihi protokol kesehatan. Nah teman-teman jangan lupa vaksin juga ya, karena sekarang udah ada vaksin ketiga lah namanya Vaksin Booster. Nah udah lumayan lama nih Yolan gak ngasih info-info terupdate mengenai produk-produk yang ada di Jamtech ID. Karena seperti biasa laptop di masa pandemik ini langka guys. Dan kalau di Jamtech ID barang baru masuk pastinya cepet banget sold outnya. So buat teman-teman yang mau order itu harus gercep ya say, biar gak ketinggalan. So di depan Yolan sudah ada 5 laptop rekomendasi Jamtech ID yang baru aja turun harga. So sebelum Yolan kasih tau apa-apa aja sih 5 laptop ini. Seperti biasa Yolan mau teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Jamtech ID. Sekarang juga! Nah guys sekarang banyak banget loh rekomendasi laptop dari harga 5-7 juta. Baik untuk pekerja profesional maupun mahasiswa. Maka dari itu cari tau dulu spesifikasi dan fitur-fitur laptop yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah sebelumnya Yolan mau ngasih tau beberapa poin yang harus kamu perhatikan saat kamu membeli laptop dengan kisaran harga 5 jutaan. Yang pertama adalah ukuran layar. Dan yang kedua adalah memorinya. Yang ketiga adalah soket koneksinya. Ukuran layar laptop yang besar memang lebih nyaman untuk matang. Nah semakin besar ukuran laptop kamu maka semakin besar pula spes yang kamu butuhkan untuk mobilitas kamu. Jika mobilitas kamu tinggi maka ukuran layar 13 atau 14 inch bisa menjadi pilihan kamu. Karena dengan spes yang lebih kecil maka tempat yang kamu butuhkan tidak terlalu besar. Nah selanjutnya adalah memory. Yolan saranin buat teman-teman sebelum memilih laptop, pilih laptop yang sudah menggunakan SSD. Karena SSD memiliki kecepatan membaca dan menulis data lebih tinggi dibandingkan HDD. So di depan Yolan sudah ada 5 rekomendasi laptop dengan harga kisaran 5 jutaan. Yang pertama HP 14s DQ 0508TU. Menggunakan prosesor Intel N4120 dengan RAM 4GB, SSD 256GB dengan layar berukuran 14 inch. Menggunakan Windows Plus OHS dengan warna silver. Nah sekarang laptop ini dibanderol dengan harga 5 juta 299 ribu. Harga sebelumnya adalah 5 juta 599 ribu loh. Laptop selanjutnya adalah HP 14s DQ 1506AU. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Athlon 3150U dengan RAM 4GB, SSD 512GB dengan layar berukuran 14 inch. Menggunakan Windows Plus OHS dengan warna silver. Nah laptop ini sekarang dibanderol dengan harga 6 juta 599 ribu. Dengan harga sebelumnya 6 juta 899 ribu. Yang ketiga ini adalah Acer Aspire 3. Dengan prosesor Intel N5100 dengan RAM 4GB, SSD 256GB dengan layar berukuran 14 inch HD. Menggunakan Windows Plus OHS dengan warna silver. Laptop ini sekarang dibanderol dengan harga 5 juta 299 ribu. Dengan harga sebelumnya adalah 5 juta 699 ribu. Laptop selanjutnya adalah Acer Asus X441MAO. Menggunakan prosesor Intel N4020 dengan RAM 4GB, HDD 1TB dengan layar berukuran 14 inch HD. Menggunakan Windows 10. Laptop ini sekarang dibanderol dengan harga 4 juta 799 ribu. Dengan harga sebelumnya 5 juta 99 ribu. Laptop yang terakhir adalah Asus M415DAO. Laptop ini menggunakan prosesor Ryzen 3 3250 dengan RAM 8GB, SSD 512GB. Dengan layar berukuran 14 inch Full HD IPS. Menggunakan Windows Plus OHS dengan warna silver. Nah laptop yang terakhir ini dibanderol dengan harga 7 juta 299 ribu. Dengan harga sebelumnya 7 juta 999 ribu loh. So itu dia 5 laptop rekomendasi GMTEC ID kisaran harga 5-7 juta yang baru saja turun harga. So buat teman-teman yang mau beli laptop, bilang sarankan harus selektif ya dalam memilih laptop sesuai kebutuhan kamu. Dan buat teman-teman yang mau beli, kalian bisa cek di Tokopedia kita GMTEC underscore ID. Dan kita juga sudah buka loh di Jabodetabek dengan nama Tokopedia-nya GMTEC underscore JKT. Dan buat teman-teman yang lebih sering lihat Shopee ini, kalian bisa cek di GMTEC underscore ID. Dan buat teman-teman yang mau lihat katalog lainnya, kalian bisa cek di website kita www.jmtec.id. Dan teman-teman juga bisa download aplikasi kita GMTEC yang ada di Play Store. Dan yang terakhir jangan lupa follow Instagram kita at jmtec.id karena di sana pastinya akan ada info-info terupdate mengenai produk-produk yang ada di GMTEC ID. So guys cukup sekian video kali ini. Thank you for watching this video. See you on the next video. Thank you guys.